yo guys jadi disini aku bakal kasih tau ke kalian tampilan sebelum kalian mengerjakan hidden quest atau menemukan semua waypoint rahasia ya guys ya jadi totalnya disini waypoint yang tidak rahasia itu ada 36 ya guys ya jadi kurang 9 lagi nah untuk waypoint yang pertama ini tanpa quest jadi kalian bisa langsung teleport ke sana lalu kalian ke arah kemah ini guys kemah fatu ini belok kiri pokoknya ke titik yang aku tandai disitu ya guys ya nah jadi dari fatu ini kalian lurus nah jadi disitu kalian bisa lihat ada saurian yang lagi dikurung ini kalian kalahkan aja dulu fatuinnya biar gak ganggu intinya kalian harus membebaskan si satu ini ya guys ya nah cara membebaskannya kita turun ke bawah ya jadi kita perlu membebaskannya untuk membuka waypoint ya guys ya disini kita turun lagi ke paling bawah jadi ada fatui-fatuin disini kalian kalahkan dulu jadi setelah kalian kalahkan kalian ambil kuncinya disini di dalam common chest ya guys ya untuk membuka pintu satu ini jadi begitu kalian buka disini kita bisa menyelamatkan satu yumkasaurus nah disini kalian berubah menjadi saurian ya guys ya klik aja tombol T di kanan bawah itu lalu kita lurus jadi kalian udah bisa lihat ya ada icon waypoint tadi jadi kita lurus aja ke sini hati-hati jangan sampai jatuh ke lavanya ya guys ya soalnya disini bisa langsung meninggoy jadi kita nyebrang aja lagi ke sana nah setibanya disini cara membuka pintunya ya guys ya kalian tinggal ambil dulu yang ada di lava itu dengan klik skill E lalu arahin bidik ke arah sini ke situ ya guys ya pokoknya kalian hold skill E aja lalu disini kita bisa buka pintunya nah untuk yang kedua disini kalian selesaikan quest di bawah batu permata linknya ada di pin comment ya guys ya jadi begitu kalian menyelesaikan kalian bakal bisa mengakses area waypoint jadi disini aku tampilin cara trigger questnya untuk full questnya kalian bisa langsung cek pin comment ya nah disini dia saat aku ketemu waypointnya waypointnya ada di area situ ya tadi ya guys ya nah next untuk yang ketiga disini setelah kalian menyelesaikan quest di bawah batu permata selesaikan juga kedamaian bagi yang tertidur jadi ini quest otomatis muncul setelah kalian mengerjakan di bawah batu permata disini kita dapat satu waypoint ya guys ya yaitu waypoint nomor 3 dan juga membuka area yang terkunci nah setelah itu disini setelah cutscene ya disini kita bisa ambil waypointnya ini aku kelewatan sih guys sorry waypointnya itu ada di samping kanan kita tadi ya nah disini dia untuk lokasinya ada disitu next untuk nomor 4 disini kalian kerjakan pengusut tidak boleh mengusut cara ambil questnya tinggal kalian teleport ke the point ke the seven tadi dari the seven tinggal turun aja ke bawah sini ya guys ya turun lagi nah disini dia NPCnya jadi kalian ajak bicara aja lalu questnya ke trigger jadi ini seri kisah mengambil mimpi di tengah api kita mulai part satunya yaitu pengusut tidak boleh mengusut jadi dia waypointnya itu ada di sebelah lava gitu ya guys ya dia membuka area area lava gitu nah ini dia untuk waypointnya ada di area situ ya guys ya nah untuk 5 dan 6 disini kalian lanjut ya guys ya dari part 1 tadi lanjut ke part 2 yaitu selesain pencari tidak boleh mencari ini bagian dari misi seri kisah mengambil mimpi di tengah api juga guys nah disini dalam questnya itu ada satu waypoint yang otomatis ke claim ya guys ya yaitu disini ini dia untuk area di mapnya ada disitu dan untuk waypoint yang nomor 6 nya disini kalian tinggal terus aja questnya untuk full questnya bisa cek di pin comment ya guys ya disini aku cuma tampilin saat aku nge claim waypointnya aja nomor 6 ada disitu next untuk 7 dan 8 disini kalian kerjakan semuanya untuk men-trigger ritual bagi para pemberani ya linknya ada di komen dan juga quest archon quest archon cukup kalian kerjakan sampai kampung halaman air emas itu aja nah disini questnya itu bakalan dapet otomatis guys yang ritual bagi para pemberani ini jadi dia tuh langsung dapet gitu nah setelah kalian kerjakan ritual bagi para pemberani itu lanjut ke pencerahan masa lalu nah disini kalian lanjut aja nah untuk waypoint 7 dan 8 nya itu ada di quest 1 ini ya guys ya yaitu pencerahan masa lalu jadi gitu tadi aku kasih taunya cara men-trigger quest pencerahan masa lalu ini untuk full questnya bisa di pin comment disini aku cuma liatin cara aku nge-claimnya nge-claim waypointnya jadi waypointnya itu ada di sekitaran sini ini waypoint nomor 7 ya nah ini dia nomor 7 nya untuk area nya ada disitu dan untuk nomor 8 ada disini nah yang terakhir nomor 9 kalian teleport kesana untuk trigger questnya kalau misalkan di kalian itu gak ada icon quest dunia bisa cek langsung ke pin comment ya guys ya aku udah cantumin disini eee kalian bicara aja ke NPC nya kalau misalkan di kalian itu udah ada quest dunianya kalau di kalian belum ada bisa cek pin comment cara trigger nya jadi disini kita ke trigger misi memancing masalah jadi ini juga quest penting banget buat kalian kerjakan karena dia membuka area baru dekat lava juga guys jadi begitu kalian masuk tadi langsung ketemu ya waypointnya nah ini dia nah harusnya ini udah selesai sih guys untuk hidden waypoint dan untuk waypoint sisanya ini aku tunjukin dengan achievement pokoknya ada waypoint gak sembunyi gak hidden gitu tapi kalau kalian claim dia dapet achievement gitu guys cara mencapainya disana tinggal kalian pake aja ini saurian tipe naga air ya tinggal datangin aja lokasinya dia kayak di tengah laut gitu guys ini bukan tersembunyi ya dia ada gitu kalian bisa liat tanpa quest pun juga jadi guys disini dia aku udah selesai dan kita juga dapet achievement tadi ya dan bisa kalian lihat di natlan nya kita udah membuka semua teleport waypoint nya guys ya yang ada di natlan jadi guys sampai disini dulu video aku see ya next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax